Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya Berjumpa lagi dengan saya Yudhistiawan Di video kali ini saya akan membuatkan pola luaran untuk gaun pesta ya Jadi untuk luarnya itu hanya brokat ya Nah di video sebelumnya saya sudah mencontohkan cara membuat bastirnya Nah sekarang saya akan melanjutkan dengan membuat pola luar dan pola badan belakangnya Ya jadi bastir ini nanti ada ke belakangnya juga ya Jadi yang untuk brokatnya hanya bagian depan ya Oke Nah ini saya akan menggunakan pola yang sama Pola size S juga ya Nah sekarang kita akan mulai tutorialnya Tapi sebelum simak tutorial lengkapnya Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe Dan memberikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang oke Nah sekarang kita akan mulai tutorialnya Nah ini di bagian depan kita akan tempelkan Antara pola yang lurusnya bagian depan dengan kertas yang lurus ya Nah ini kita copy dulu Kurang begitu jelas ya Masih baru Ini aja nih yang agak tebal Tuh Nah kalau dada kita gambar ya Kupnat dada kita gambar Nah kupnat ini tidak usah pakai ya Agar lebih sesuai dengan sampel modelnya ya Nah ini kupnat dada kita bentuk Nah di bagian ini kupnatnya kita hilangkan ya Nah caranya kupnat kan totalnya 2 cm ya Nah jadi disini kita hilangkan 2 cm juga Nah seperti itu ya Nah ini nantinya pas ya Tuh nanti ini ketemu pas tuh jadinya tuh Tuh nanti ini pas juga Nanti ini agak kencang sedikit ya Karena bagian brokat itu gak boleh kendor Nantinya jelek kalau kendor ya Nah untuk model ininya Kita ikuti juga Ininya ya Sample-nya ya Atau modelnya ya Kemarin pada saat membuat bastir Ini kita kurangi 1 cm Nah disini kita kurangi juga 1 cm Nah selanjutnya kita akan bentuk di bagian ke lehernya ya Nah kita gunakan ini aja Gak apa-apa Nah sampai ke pojok leher atas ya Nah sampai sini tuh Nah sampai sini nanti Ngebentuk kerahnya sama ya Ke belakangnya sama Nanti untuk ke belakangnya ikutin ini Ya panjangnya ya Oke Nah ini untuk depan seperti ini aja ya Depan Nah di bagian ini juga nanti kita ubah lagi ya Nah jadi segitiganya bergeser ke sini ya Yang ini tidak kita pakai Ya Oke Nah untuk keluarnya hanya seperti ini ya Lebih simple Nanti setelah ini saya akan tunjukkan Membuat bagian badan belakangnya ya Ini akan saya potong dulu Nah ini sesuaikan dengan garisnya Sampai jumpa oke nah ini untuk bagian luarnya nanti ini hanya brokat aja ya tuh seperti ini nantinya di bagian dalamnya bastier luarnya brokat oke nah ini bagian brokat luarnya sudah kita buat selanjutnya saya akan mencontohkan bagian badan belakangnya ya Oh ini ada ada kertas sisa ya kita gunakan aja kertas sisa daripada kita pakai yang baru kita gunakan aja kertas sisa ini nah ini pola badan belakangnya ya nanti kawan-kawan pakai yang sisa aja ya Nah agar lebih menjalur kita balik aja ya karena nanti kan seperti ini tuh samping dengan samping sebetulnya enggak masalah sih ya kalau mau ngadep kemana juga boleh nanti kan tetap aja jadinya sama tinggal pulak-pulik aja kertasnya ya nah ini kita jipak seperti ini dulu ini kita beri tanda nah disini kubat kita beri tanda juga ya oke nah setelah seperti ini terkhusus atau khusus untuk membuat pola bastier badan belakangnya perlu diingat ya nah dari puncak bagian leher atas ini kita turunkan 10 cm nah ini kita beri tanda 10 cm ya nah baru kita buat garis lurusnya dari mulai bawah sampai titik kubat ini sampai ke atas nah sampai sini nah baru ini kita bentuk kubatnya kenapa ini seperti ini mungkin ada yang bertanya ya agar disini pun berkurang juga ya karena bastier itu itu memang harus kencang ya Nah selanjutnya kita tinggal bentuk misalnya contohnya seperti ini tuh kemarin kan kita kurangi satu senti ya kita ukur dulu nah satu sentinya disini tuh disini ya tuh satu sentinya nah jadi tinggal kita buat terusannya aja ke sini tuh tuh arahnya ke sini tuh ya arahnya ya berarti tinggal kita teruskan aja garisnya ya udah jadi deh ya ini belakang ini samping belakang nah setelah sudah jadi tinggal kita potong aja dipotong yang disini aja tuh langsung ya nanti setelah video ini akan saya contohkan cara potong kainnya juga ya karena Insya Allah kalau yang ini kainnya udah ada ya dan dengan jenis dan warna yang sama ya dengan contohnya ya nanti untuk bagian ke bawahnya saya Insya Allah akan buat model duyung sambung ya ada sambungan di lutut ya oke ini sudah selesai tuh seperti ini ya tuh hasilnya tuh nah ini hasilnya seperti ini nanti untuk depan ada ininya tuh brokatnya ya oke terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai selesai semoga tutorial singkat ini bisa diambil manfaatnya oleh kawan-kawan semuanya ya jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis ya agar saya selalu bersemangat untuk terus membagikan apa yang saya ketahui di dunia fashion khususnya pola dan jahit ya oke terima kasih untuk semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya Yudi Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye thank you semuanya nanti video selanjutnya saya akan mencontohkan cara potong kainnya juga ya selamat menikmati